Dalam sebelas pertandingan terakhir Benzema hanya bisa mencetak 3 gol saja. Sementara itu bapak-bapak yang berumur 38 tahun tengah mengulang masa premnya sebelum membobol gawang Al-Itihad, Cristiano. Terima kasih telah menonton! Al-Nasir melawan Al-Itihad adalah pertandingan yang sangat berarti bagi Cristiano Ronaldo. Apakah alasannya sebab di pertandingan itu Ronaldo memang memiliki dendam yang sangat besar pada Itihad yang telah menghancurkan mimpinya sejak musim kemarin. Kedatangan Benzema sebagai sahabat Cristiano Ronaldo memang menambahkan arogansi sendiri bagi klub yang bermarkas di Jida, sebab ketika Benzema datang ke Arab Saudi dirinya sempat koar-koar ingin mempertahankan gelar juaranya yang diperoleh Itihad. Saya datang ke sini untuk mengejar gelar juara bersama Itihad, status sebagai juara bertahan membuat saya semakin senang berada di sini, ujar Benzema. Secara kemampuan Al-Nasir unggul di atas kertas ketimbangan Al-Itihad sendiri, tak hanya itu saja peluang Al-Nasir untuk balas dendam kepada Itihad semakin pede dengan baiknya performa Ronaldo, berbeda dengan Benzema yang akhir-akhir ini mengalami kesulitan dalam mencetak gol. Dalam 11 pertandingan terakhir Benzema hanya bisa mencetak 3 gol saja, sementara itu bapak-bapak yang berumur 38 tahun tengah mengulang masa premnya sebelum membobol gawang Al-Itihad, Cristiano Ronaldo dirinya berhasil menjadi top score di Liga Arab Saudi dengan 17 gol kemudian dalam 7 pertandingan terakhir Cristiano Ronaldo konsisten mencetak 7 gol. Secara individualis atau sencara tim Al-Nasir unggul jauh di atas Al-Itihad dan Al-Nasir memang berpeluang lebih unutek meraih kemenangan melawan Al-Itihad Katana memiliki rasio kemenangan yang jauh lebih besar. Nah, setelah tahu pembahasan di video kali ini, bagaimana tanggapan Sobat Goatcer 7 tentang pembahasan tersebut? Tulis pendapat kalian masing-masing di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.